Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak selamat pagi Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Nah masih berjumpa lagi dengan video Miss Ade Tentunya di mata pelajaran Bahasa Indonesia Anak-anak simak ya materi kita pada pagi hari ini Baik anak-anak pagi ini kita akan mereview atau mengulas lagi materi yang sudah kita pelajari ya Nah anak-anak yang pertama Miss Ade ada materi memahami teks cerita Coba diperhatikan Miss Ade ulas lagi ya materinya Di sini ada teks cerita yang berjudul Kebersamaan Anak-anak perhatikan ya Miss Ade akan bacakan teks ceritanya berjudul Kebersamaan Nia tinggal bersama keluarganya Di rumah Nia ada ayah, ibu, Nia dan adiknya yang bernama Ali Mereka sering makan malam bersama Terkadang ayah Nia bercerita setelah makan malam Nia dan Ali menyukai cerita binatang Nia anak yang rajin di sekolah Di sekolah Nia dan teman-temannya hidup rukun Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama-sama Nia sering bermain dengan teman-temannya Mereka saling menyayangi dan menghormati Nah coba Miss Ade ulas lagi untuk materi memahami teks cerita Anak-anak menjawab pertanyaan dengan jawaban lengkap Berbentuk kalimat Nah coba ada pertanyaan Siapa nama adik Mia Nah jawabannya apa ya Coba anak-anak juga bantu menjawab ya Dengan jawaban lengkap berbentuk kalimat Baik apa jawabannya Nah nama adik Mia adalah Ali Yeay betul sekali Terima kasih Baik untuk pertanyaan selanjutnya Berapakah jumlah orang yang tinggal di rumah Mia Jawabannya masih lengkap berbentuk kalimat ya Nah apa jawabannya bantu Miss Ade ya Ya jawabannya jumlah orang yang tinggal di rumah Mia ada 4 Ada ayah, ibu, Mia dan adiknya yang bernama Ali Ya betul sekali Terima kasih Nah anak-anak selanjutnya ada materi kosa kata Wah masih ingat ya dengan kosa kata Kosa kata adalah perbendaharaan kata Pada materi kosa kata ini Kita belajar mendeskripsikan ciri-ciri hewan Ingat ya Nah contoh kalimat deskripsi ciri-ciri hewan Coba Miss Ade deskripsikan dulu ya Hewan yang satu ini nih Nah aku adalah ayam Kakiku dua Makananku beras Suaraku Nah seperti itu ya nak ya Amatilah gambar hewan berikut ini Wah ada dua hewan ya disini ya Coba Miss Ade ingin anak-anak mendeskripsikan hewan ini ya Wah hewan apa ini ya Nah coba deskripsikanlah ciri-ciri hewan berikut ini Minimal tiga kalimat Coba Miss Ade tunggu dulu ya Silahkan anak-anak bisa berpikir dulu untuk mendeskripsikannya Nanti kita bahas bersama Silahkan Baik sudah ya Yuk coba kita deskripsikan bersama hewan apa ini ya Hmm tentunya anak-anak tahu ya Aku adalah kambing Makananku rumput Kakiku empat Suaraku Nah bagus sekali Terima kasih Hewan yang kedua Nah ini dia hewannya Sama seperti tadi ya Deskripsikan ciri-ciri hewan Berikut ini minimal tiga kalimat juga Coba Bisa ya Bisa langsung dideskripsikan ya Oh tentunya anak-anak sudah bisa ya Langsung mendeskripsikan Yuk kita deskripsikan bersama Aku adalah jerapah Aku memiliki leher yang panjang Makananku daun Betul sekali anak-anak Terima kasih Materi selanjutnya ada kalimat perintah Masih ingat ya Kalimat perintah Nah ciri-ciri kalimat perintah Yang pertama Meminta atau memerintah seseorang Untuk melakukan sesuatu Kedua diakhiri tanda baca seru ya tentunya Ketika menggunakan partikel lah Tau kan Keempat Intonasnya naik atau meninggi Nah disini ada jenis-jenis kalimat perintah Miss Adi juga akan memberikan contohnya Kalimat perintah permintaan atau permohonan Contoh Tolong bukakan jendela itu Kalimat perintah biasa Contoh Akmal kerjakanlah tugas sekolahmu Ini untuk kalimat perintah biasa Kalimat perintah larangan Biasanya pakai kata jangan atau dilarang ya Nah contoh Jangan pergi Deva Kalimat perintah ajakan Contoh Ayo belajar bersama Misalnya pakai kata ayo ya Nah selanjutnya Miss Adi ada Materi pribahasa Anak-anak juga tentunya sudah memahami ya Pribahasa Kita kemarin sudah belajar bersama pribahasa Nah anak-anak Pengertian pribahasa Masih ingat dengan pengertian pribahasa? Pribahasa yaitu kelompok kata Yang mempunyai susunan tetap Dan mengandung aturan dasar dalam berperilaku Makna pribahasa Pribahasa memiliki makna kiasan Atau bukan makna sebenarnya ya Perumpamaan dan perbandingan Coba Miss Adi disini memiliki Empat pribahasa dan maknanya Anak-anak juga tentunya sudah mengerjakan ini ya Miss Adi akan mengulas lagi ya Untuk anak-anak menjodohkan Antara pribahasa dan artinya Nah coba Tentunya anak-anak sudah tahu ya Coba Miss Adi beri waktu dulu Untuk anak-anak menarik garis Nanti kita bersama-sama Mengerjakannya juga ya Silahkan Baik anak-anak Yang pertama Pribahasa Tongkosong Nyaring bunyinya Maknanya Maknanya apa ya Coba Miss Adi tarik garis lagi Ya betul sekali maknanya Orang yang banyak bicara Biasanya tidak berilmu Atau kurang pandai Betul sekali Selanjutnya Air tenang Melanjutkan Maknanya Seseorang yang bersifat mendiam Biasanya cerdas Dan mampu mengerjakan Sesuatu yang besar Betul juga Ada gula Disitu ada semut Nah maknanya Dimana ada banyak Kenikmatan Disitu banyak orang yang berdatangan Betul sekali Yang terakhir Wah tentunya anak-anak sudah mengetahui ya Yang terakhir Sekali parangku dayu Buat tiga pulau terlampaui Maknanya Satu kali melakukan pekerjaan Mendapatkan beberapa hasil Atau keuntungan Sekaligus Nah selanjutnya materi yang terakhir Bah materi yang terakhir Ada materi kalimat tanya Kalimat tanya Memiliki ciri-ciri Yang pertama Bermakna sebuah pertanyaan Kedua Diakhiri tanda baca tanya ya tentunya Ketiga Menggunakan kata tanya Apa Siapa Dimana Kapan Mengapa Bagaimana Dan berapa Dan yang keempat Menggunakan partikel Nah ini untuk ciri-ciri kalimat Tanya ya Selanjutnya Selanjutnya Miss Ade memiliki contoh Kalimat tanya Kapan kah kamu sampai di sekolah Tentunya Anak-anak Diakhiri dengan Tanda baca tanya ya Ketika anak-anak Ketika anak-anak membuat Kalimat tanya Baik Wah Buatlah dua kalimat tanya Sebelum anak-anak membuat Miss Ade ingatkan lagi Menggunakan kata tanya Apa Siapa Dimana Kapan Mengapa Bagaimana Dan berapa Nah Tentunya Diakhiri dengan Tanda Baca tanya Oke Baik Coba yuk Kita buat Yang pertama Oh iya Miss Ade Meminta anak-anak Buat dulu Ya Nanti kita Cocokkan disini Tentunya berbeda ya Kalimat tanyanya ya Coba Anak-anak Bisa Membuat dulu Kalimat tanyanya Miss Ade beri waktu ya Baik Miss Ade disini Punya Kalimat tanya Yang pertama Dimana Rumah Pamanmu Lalu Kalimat tanya Yang kedua Bagaimana Cara Menanam Jagung Nah Dua buah Kalimat tanya Yang selanjutnya Menyusun kata Menjadi kalimat tanya Susunlah Kata-kata berikut ini Menjadi kalimat tanya Yang pertama Jumlah berapa Bulan Naro Kedua Siapa guru Nama Kelasmu Ketiga Warna Baju Apa Apa Nina Dan yang keempat Tertawa Radit Mengapa Coba Anak-anak Anak-anak Susun dulu ya Baru kita Akan Jauh bersama Disini Silahkan Baik Sudah ya Oke Yang pertama Yuk kita samakan Dengan jawaban Misade Yang kesatu Jawabannya Berapa jumlah Bola Naro Kedua Siapa nama Guru Kelasmu Ketiga Apa Warna Baju Nina Dan yang Keempat Mengapa Radit Tertawa Betul Sekali ya Semua Jawabannya Bagus Terima kasih Sudah Membantu Misade Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Yang ada Di dalam Video Nah Anak-anak Baik Baik Anak-anak Terima Kasih Semangat Untuk PAS nya ya Penilaian Akhir Semester Semoga Hasil Ujian Kalian Semuanya Mendapat Hasil Yang Bagus ya Mendapat Hasil Yang Maksimal Dan Semangat Semangat Belajar Tentunya Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Memakai Masker Mencuci tangan Dan Menjaga Jara Semoga Kita Selalu Diberi Kesehatan Amin Baik Anak-anak Misade Akhiri Sampai Jumpa Lagi Di video Misade Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh